Oke, bagaimana cara meng-set hasil analisa, meng-input data ya, bagaimana cara meng-input data agar hasil analisa bakat itu bisa dilihat di aplikasi Bisa dilihat di aplikasi, misalnya disini ya Jadi kan butuh kode disini sebenarnya, nah ini lah, kodenya disini Nah ini ada kode, ada kode 533808, nah 081 sampai ini adalah nomor HP Kemudian ada 4 angka random di depannya, kenapa kasih 4 angka random? Agar ketika nanti di input nomor HP yang sama itu sistemnya beda, maksudnya apa ya, isinya beda Kenapa pakai nomor HP? Gampang diingat-ingat Kemudian kalau sudah dapat kode seperti ini, tinggal dimasukkan disini 5338081391-005464 Dimasukkan di aplikasi, kemudian tinggal klik Nah, kemudian masih kita download data Ini ditunggu, karena ini SQL maka tidak stabil 100% Kalau pas cepat-cepat, kalau pas enggak ya enggak gitu, karena SQL Oke, seperti ini dan hasilnya ada lumayan panjang Nah, caranya bagaimana kita ulang dari awal Yang pertama kita input data dulu Yang pertama kita input data dulu seperti biasa Jadi ada nama Coba input di app ya Kemudian yang pasti itu nomor WA client ini harus diisi Karena ini yang akan jadi kode Misalnya 081-391-005464 Nah, ini yang perlu diisi Bedanya dengan input data lainnya itu tanpa isi ini pun Enggak ada masalah, karena ini kan Jadi keluarnya seperti ini Kode tanpa kode Kodenya itu tanpa kode Jadi enggak ada kode Nah, agar dapat kode itu nomor WA client diisi Kemudian Apakah harus nomor WhatsApp client Ini mau WhatsApp bebas saja juga sebenarnya enggak masalah Tapi Randomnya itu cuma di 4 angka Kalau mau gampang, mau enak ikuti sistem yang ada saja Pakai nomor HP client Kemudian tinggal diisi ya Ini salah Kemudian Kemudian Si aja Oke Oke Nah, ini sudah masuk di sini Nah, ini kodenya dapat 919 9196 Jadi kodenya 9196 Ditambah nomor HP Kemudian tinggal kita coba input di aplikasi Nah, kita coba ya Nah, bagaimana cara download aplikasinya Nah, buka Playstore Kemudian ketik Kemudian ketik Sidik jari bakat aftar gitu Jadi kalau Saya Saya Coba tadi Ngetik aftar tog gitu Enggak Enggak keluar Jadi tetap harus ngetik Sidik jari bakat aftar gitu Sidik jari bakat aftar Kemudian di install Setelah di install Klik buka Nah, prosesnya hampir sama seperti tadi 916 916 081 081 391 00544 Kemudian klik hasil analisa Kemudian download Oke, ini ada tulisan gagal download Oh, gagal berarti tadi salah nomornya 9196 Nah, salah kan 9196 081 Kita coba Nah, oke kan masuk Nah, kemudian kalau misalkan Ini kan sudah ditutup ya Kemudian kita buka ulang Kemudian setelah kita input Kita bisa Di sini ada shortcutnya Shortcutnya untuk Tadi yang pertama nama klien ya Diklik Ini langsung ke hasilnya Seperti ini Tidak perlu download ulang Karena data Data hajil analisa sebenarnya Sudah tersimpan di memori Internalnya Di memori internalnya Jadi Ini tinggal kita buka aja sebenarnya Nah, seperti ini Nah Jadi intinya kalau ini banyak Ada lima pun bisa Ini hampir sama seperti Peduli lindungi gitu Jadi yang saya Saya apa itu Saya adopsi itu sistem Peduli lindungi Jadi ketika datanya Sudah dimasukkan Nanti data sudah Disimpan di memori internal Seperti ini Ya, hampir-hampir sama Seperti itu Kira-kira seperti itu Untuk bagaimana cara Meng-input data Agar hasil analisa Bisa Dilihat di Aplikasi Android Tujuannya sih sebenarnya Kalau online Atau hemat kertas Gitu aja Yang ini dikirimkan PDF Gak masalah Kemudian dikirimkan Ini juga Gak masalah Karena kalau Sudah di Di sini ya Misalkan sudah Tersimpan Seperti ini Ini akan Umur Umur simpanannya Akan jadi Panjang Umur simpanannya Panjang Karena ini Sesuai dengan HP-nya itu Hidupnya Sampai kapan Hidupnya Jadi gak Kalau gak pindah HP Data ini Tidak akan Hilang Kira-kira Seperti itu Jadi memperpanjang Umur aja Sebenarnya Kira-kira Seperti itu ya Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga Sukses selalu Selamat mencoba